Ternyata banyak yang penasaran juga ya, jika taflat P15 ini ditandingkan dengan center viral A520. Kira-kira lebih terakhir yang mana? Kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, membahas barang barang yang unik ya. Di video kali ini, kita akan tandingkan atau kita komparkan cahaya dari taflat P15 ini dengan center viral A15. Kira-kira lebih terakhir yang mana? Nah sebelum itu, kita ingatkan lagi, jangan sampai di skip-skip agar teman-teman dan angan-angan tahu informasi yang kita buat dalam video ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung masuk di center viral A520 ya. Ini bahannya menggunakan ABS di bagian bawah dan aluminium di bagian atas ya. Oke. Untuk tipe LED-nya ini memakai laser. Seperti ini. Untuk pengecasannya ini sudah menggunakan Type-C ya. Oke. Untuk modelnya ada banyak ini. Kalau tidak salah itu ada 8 model. Seperti itu. Untuk baterainya ini tipe tanam ya. Nah, kita masuk di taflat P15 ini ya. Nah, ini menggunakan bahan full aluminium. Jika teman-teman dan angan-angan suka yang opera-opera ya, ini pasti taflat cocok ya. Karena memang simple bentuknya. Dan cukup compact untuk digenggam ya. Bahannya pun ini juga cakep menggunakan full aluminium. Oke. Untuk pengecasannya, ya ini pengecasan tipe lama ya. Karena menggunakan micro USB. Seperti ini. Oke. Dan untuk LED-nya, ini tidak salah pakai T6 ya. Seperti ini. Untuk baterainya ini tipe lepas pasang. Jadi lebih enak ya. Seperti ini. Oke. Nah, perbedaan dari kedua senter ini ya. Taflat P15 dengan senter Vira A520. Ini ada di bagian pertama ya. Yang paling mencolok di bagian sini. LED-nya ya. Ya ini sepertinya nanti komparannya tidak sebanding ya. Karena ini sudah menggunakan Acer. Dan yang taflat P15 ini menggunakan T6 ya. Tapi kalau untuk diopera, ini cakep yang P15 ya. Karena bahannya, bodinya cukup compact. Terus untuk kelebihan dari kedua senter ini. Untuk yang senter Vira A520 ini menggunakan Acer. Dan untuk modenya itu banyak ya. Untuk modenya itu banyak. Terus untuk yang taflat, ini cukup compact. Dan baterainya itu bisa dilepas pasang. Seperti itu. Nah, untuk kekurangannya. Di taflat P15 dulu ya. Ini ada di pengecasannya ya. Oke. Terus untuk di LED-nya. Seperti itu, untuk kelebihannya yaitu ya. Baterainya bisa dilepas pasang. Kalau untuk kelemahan senter Vira A520 itu ada di bagian baterainya ya. Tidak bisa dilepas pasang. Ya, pasti ada plus dan minusnya ya. Yang ini plusnya sudah menggunakan laser. Modenya juga banyak. Tapi minusnya ada di bagian baterai yang tidak bisa langsung dilepas pasang ya. Kalau plusnya yang ini, baterai bisa dilepas pasang. Bodi compact. Terus bahannya full aluminium. Tapi untuk kekurangannya, ada di bagian pengecasan. Sini masih menggunakan micro USB. Ini sudah pakai TFC. Untuk LED-nya ini masih menggunakan T15 ya. Seperti itu. Nah, oke. Kita langsung ke sana ya. Untuk tes jahaya dari kedua senter ini. Kira-kira lebih terang yang mana. Ya. Silahkan nanti teman-teman bisa dilihat di videonya ya. Kita langsung ke sana. Oke, kita sudah sampai di lokasi pengatasan jahaya di tempat biasanya ya. Perjalanan kita dari rumah setengah jam. Dan karena banyak yang penasaran ya. Taflet P15 ini sama senter viral ini lebih terang yang mana. Kita langsung matikan flashnya ya. Oke, kita langsung nyalakan yang senter viral di sebelah kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Nah, seperti ini. Wih, ini Masya Allah mantapnya ya. Nah, ini kita pakai versi yang lama ya. Karena versi terbaru sudah laku. Oke, ini yang senter viral. Dan kita nyalakan senter P15 ya. Bismillah. Boom. Nah, seperti ini. Ini P15. Ya, ini tipenya seperti P50 ya. Ini senter viral. Dan ini senter P15. Oke, kita langsung masukkan yang senter viral. Nah, seperti ini. Silahkan dinilai teman-teman. Oke. Untuk karakter cahaya ini beda ya. Lebih rapi yang senter viral. Cuman untuk tune warnanya itu lebih bagus yang P15. Oke. Kita langsung fokus di jarak itu ya. 10 meter sampai 15 meter itu ya. Nah, ini ya. Ini senter viral. Oke, kita arahkan sedikit. Ini senter viral. Ini senter P15. Nah, lebih terang yang mana? Silahkan dinilai. Senter viral. P15. Lebih terang P15 ini ya. Kita lihat. Ini belum kita zoom ya. Sekarang kita zoom. Nah, ini senter viral. Dan ini senter P15. Senter viral. Dan ini senter P15. Kita sandingkan. Nah, seperti ini. Silahkan dinilai. Ya, silahkan. Untuk P15 ini cenderung agak menyebar sedikit ya. Ini yang senter viral. Oke. Seperti ini. Nah, ini beda ya. Untuk zoomnya. Kita langsung di jarak 30 meter sampai 35 meter di situ. Kita arahkan sedikit. Nah, itu ya. Yang senter viral ini sudah step down. Oke, kita langsung masukkan yang senter viral. Nah, ini ya. Dan kita masukkan P15. Nah. Oke, kita zoom. Senter viral. P15. Senter viral. P15. Kita sandingkan. Nah, seperti ini. Untuk zoomnya beda ya. Senter viral lebih runcing. Dan P15 ini lebih kotak ya. Kita suruh dari bawah. Seperti ini. Nah. Beda karakter cahaya ya di sini ya. Seperti itu. Oke, kita langsung di jarak 70 meter di pohon biasanya ya. Kita arahkan dulu. Nah. Oke. Kita langsung masukkan yang senter viral. Boom. Masukkan senter P15. Boom. Nah, seperti ini. Ini kita belum matikan ya. Kita coba matikan. Apakah lebih terang? Kita langsung masukkan senter viral. Bismillah. Boom. Nah, ini lebih terang ya. Kita masukkan P15. Bismillah. Boom. Nah, seperti ini. Oke. Kita zoom ya. Senter viral. Nah, ini fokusnya lebih bagus senter viral ya. P15 ini lebih agak menyebar ya. Senter viral. P15 kita sandingkan. Nah, seperti ini. Silahkan teman-teman dinilai. Kalau yang P15 ini cenderung menyebar ya. Karena memang fokusnya itu kotak. Oke. Kita suruh dari bawah. Nah, seperti ini. Silahkan dinilai. Bagi yang suka operai, pasti pilih yang P15 ya. Karena bodinya itu cukup compact dan cukup enak digengaman ya. Baterainya pun bisa dilepas-pasang. Oke. Kita langsung di jarak 150 meter ya. Kita arahkan dulu. Oke. Kita langsung masukkan yang senter viral di jarak 150 meter ya. Bismillah. Boom. Seperti ini. Masya Allah ya. Kita masukkan yang P15. Bismillah. Boom. Nah, seperti ini. Oke. Kita suruh dari bawah. Nah, seperti itu. Senter viral. P15. Oke. Kita zoom. Senter viral. Oke. P15. P15 ini juga terlihat. Tapi itu agak samar ya. Senter viral. P15 ini di jarak 150 meter ya. Nah, ini seperti ini. Kalau disandingkan. Ya, memang lebih tajam yang senter viral ya. Cuman untuk P15 ini juga sudah cukup mempuni karena harganya itu di bawah senter viral ya. Dan bodinya itu cukup kokoh menurut saya. Nah, seperti ini. Silahkan dinilai, teman-teman. Oke. Kita coba sambil jalan ya. Oke. Sekarang kita coba nyalakan senter viral dulu ya. Bismillah. Boom. Sub indo by broth3rmax 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 Oke. Sekarang kita coba di air ya. Kita masukkan senter viral. Bismillah. Boom. seperti ini dan kita langsung masukkan yang center P15 nah seperti ini silahkan dinilai center viral P15 center viral P15 nah ini untuk karakter warnanya beda ya kita fokus di pohon pisang itu ya kita zoom ini center viral dan ini center P15 nah beda ya center viral P15 nah lebih terang yang P15 seperti ya cuman yang center viral ini memang cutoffnya itu rapi sekali dan jarak jangkau nya itu lebih jauh daripada yang P15 ya nah ini terlihat P15 ini center viral oke kita coba zoom segini ya oke ini yang center viral ini yang center P15 center viral P15 nah ini P15 lebih menyebar ya seperti menyebar cuman ini tidak menyebar ya oke kita coba seolah dari bawah seperti ini kalau di air set set nah seperti ini silahkan dinilai teman-teman P15 ini center viral oke kita langsung di jarak 70 meter lagi kita coba apakah terjangkau untuk P15 center viral ini sudah step down ya center P15 nah ini sama-sama terjangkau ya center viral P15 nah silahkan dinilai untuk step down nya ini lebih cepat yang center viral ya oke kita coba sambil jalan kita nyalakan bersama dan kita simpulkan ya oke kita nyalakan bersama ya kita nyalakan center viral dulu bismillah boom seperti ini dan kita nyalakan untuk P15 ya bismillah boom nah seperti ini kita bedakan dulu untuk karakter warnanya seperti ini nah silahkan dinilai teman-teman untuk cut off nya memang lebih rapi yang center viral ya dan warnanya itu kalau menurut saya bagusan yang P15 ya nah ini ini yang center viral agak kebiruan ya versi lama ini kalau versi baru warnanya sama ya agak kekuningan seperti ini untuk cut off nya lihat teman-teman ya rapi yang center viral oke seperti ini nah tapi kekurangannya atau kelemahannya dari center viral ini dia cenderung lebih step down ya nah kita lihatkan disini ini center viral ini P15 center viral P15 oke kita fokus di pohon itu ya nah ini ini center viral ini yang P15 lebih terangnya yang mana silahkan teman-teman dinilai center viral P15 oke kita fokus disini lagi itu di belakang situ ya di belakang pohon ini ya center viral center P15 viral P15 kalau menurut saya itu lebih terang yang center viral sama P15 itu lebih terang yang center P15 ya kalau gini seperti ini cut off nya rapi yang center maaf untuk center A52 atau center viral itu lebih bagus ya cut off nya cuman untuk kenyamanan di mata itu lebih nyaman yang center P15 seperti itu karena teman-teman banyak yang penasaran ya bang coba bandingkan center P15 sama center viral udah ini seperti ini ya perbedaannya kalau menurut saya pribadi untuk sehari-hari ya center viral ini sudah cukup kalau yang suka oprek atau suka yang upgrade ya center P15 itu menurut saya lebih worth it ya karena dari materialnya itu lebih bagus yang P15 dan bisa gunta ganti baterai ya tidak seperti center viral ya ada plus minusnya masing-masing ya seperti itu step down nya itu yang center viral oke sudah cukup ya teman-teman ya dan agar-agar untuk pengetesan saya dari center viral dan center P15 jika video kami bermanfaat silahkan di like jika memang video kami tidak bermanfaat silahkan di dislike ya dan jangan lupa jika teman-teman dan agak-agak mendukung channel kami ya silahkan klik tombol subscribe dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah seperti ini ya mantap ini selamat menikmati